Dua orang pegawai berhasil usir kawanan penodong bercelurit saat masuk ke dalam toko sparepart sepeda motor di Jalan Kihajar Doantara, Desa Karang Asi, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Salah satu pegawai bernama Hairul mengatakan, ketika itu datang kedua pelaku berboncengan satu sepeda motor. Lalu salah satu pelaku turun dari sepeda motor dan berteriak sambil mengayunkan celurit ke arah pegawai yang berada di dalam toko. Pelaku memaksa meminta shock breaker variasi seharga Rp350.000 kepada pegawai toko, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas sepeda motor menunggu situasi, korban yang kaget lalu masuk ke belakang tembok, kemudian mengambil golok. Setelah itu pegawai keluar dan melawan sambil menenteng kursi plastik. Keadaan itu berbalik arah pelaku lalu kocar kacir dan akhirnya melarikan diri ke arah lampu merah pilar, Cikarang Utara. Saat ini peristiwa tersebut belum dilaporkan ke kepolisian, lantaran korban menunggu persetujuan pemilik toko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!